Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di aneka elektronik kali ini servis tv polytron led tipenya kita ya dengan tipe pld 24d 301p dengan kerusahaan ada suara tapi tidak ada gambar ya kita coba tes dulu nyalakan tv nya kita colokan ya lampu standback nya udah nyala oke kita nyalakan dulu pakai remote kita on kan udah nyala ini ya ada suara tapi tidak ada gambar kalau diperhatikan di layarnya seperti remang-remang ya ada gambarnya udah dipastikan yang rusak bagian lampu baik light nya entah itu dari lampunya sendiri yang mati apa memang dari driver nya ya yaitu inverter nya nanti coba kita cek saja oh iya untuk yang belum subscribe di subscribe dulu ya biar tambah semangat lagi oke kita bongkar dulu tv nya kita cek dulu oke langsung saja dibongkar dulu oke ini ya udah dipongkar tv nya isinya seperti ini isinya seperti ini power supply sama inverter nya disini dia untuk driver bike light nya lampu light nya maksudnya untuk model ls led ini ya tipe ini dia untuk lampunya bukan pakai lampu yang biasa yang seperti kayak gini dia pada umumnya dia model nya pakai led strip ya yang model kecil-kecil seperti ini dia untuk lampunya untuk yang pertama kita cek tegangan dulu ya di daerah sini untuk apanya power supply nya terus untuk backlit nya kita bongkar dulu ya untuk ini ya inverter nya power supply nya kita cek cek dulu untuk memastikan lampunya yang mati apa memang dari driver nya inverter nya biar nanti tidak perlu bongkar-bongkar panel takutnya nanti sudah dibongkar panel ternyata bukan lampunya yang bermasalah tapi inverter nya tapi bisa dilihat elko nya sepertinya kembung ini elko di bagian inverter nya kita cabut dulu untuk soket ini ya lampunya bisa dilihat ini ya kembung dia elko nya ini ukuran 47UF 63V ini ya ini IC driver inverter nya ini mosfet nya coba kita ganti aja dulu yang gampang-gampang dulu ya ini bisa dilihat kembung dia elko nya sama nanti solder-solderan yang kira-kira retak seperti biasa kita solder ulang dulu barangkali nanti setelah ganti ini normal ya enggak perlu bongkar panel enggak perlu bongkar lampu dan lampunya mudah-mudahan masih masih normal semuanya belum putus belum kebakar coba kita ganti saja langsung ininya kita cabut dulu elko nya ini ya yang ukuran 47UF 63V ini dia helko nya bisa dilihat ya kembung dah ininya ukurannya 47UF 63V ini udah tak siapkan untuk elko nya 47UF 63V coba kita langsung ganti saja mudah-mudahan cuma ini nya saja yang bermasalah jadi enggak sampai ke ampu led nya yang yang kita seldera ulang saja yang kira-kira selderanya retak atau karena panas ya ini dia oke kita coba dulu ya kita nyalakan mudah-mudahan normal ya cuman ganti elko saja kita pasangkan ininya dulu soketnya dia soketnya model fleksibel ya untuk model ini perlu hati-hati takutnya sobek atau ketarik untuk koper fleksibelnya oke kita tes dulu kita nyalakan ya lampu stand bandnya udah nyala kita on kan dulu coba ya Oh Alhamdulillah ya ternyata hidup bisa dilihat ini lampu backlitnya dia nyala ya bisa dilihat coba kita balikan saja tipinya apakah udah hidup kita buat dulu ya untuk ininya hai 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 normal Ayo kita tes gambar saja dulu hai 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 kehen ya normal ya berarti memang ininya saja yang bermasalah dia coba kita tes running dulu ya berapa menit dulu Apakah masih ngulah apa memang udah normal takutnya nanti ngulah lagi mudah-mudahan sih udah normal ya enggak ngulah lagi kita cabut dulu Ayo kita rapikan dulu Oke kita tes dulu TV-nya data rapikan ini Ayo kita on kan dulu Oh iya udah normal dia suaranya Oke ternyata itu nyasa aja tadi ya nggak sampai lampu lednya yang mati bermasalah Hanya elkos aja tadi Hai sepertinya udah normal nggak ngulah lagi itu ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.